Delegasi Muktamar Ikatan Dokter Indonesia ke-31 merasa takjub dan terkesan dengan Aceh. Sejumlah delegasi yang datang dari berbagai daerah di Indonesia itu merasa Aceh memiliki potensi yang luar biasa. Mulai dari destinasi wisata menarik, kuliner yang enak dan keramah tamahan masyarakat terhadap mereka. Kekaguman para dokter itu disampaikan dalam momentum saat mengikuti zikir dan doa bersama sekda Aceh, takwallah di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh pada Jumat 25 Maret 2022. Saya Dr. Rifka, selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat. Alhamdulillah kami sudah sampai di Banda Aceh. Muktamar Banda Aceh ini luar biasa. Kami datang disambut dengannya luar biasa oleh pemerintah Provinsi Aceh. Ini adalah Muktamar yang paling the best yang pernah saya ikuti selama Muktamar Ikatan Dokter Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Arief Khumaidi, spesialis ortopedi. Saya Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selama mengikuti Muktamar IDI yang ke-31 di Aceh ini, ini terus terang satu momen yang sangat luar biasa. Karena saya sejak tahun 2000 mengikuti Muktamar dan di Aceh lah kemudian ini meningkatkan standar Muktamar yang tertinggi saat ini. Kenapa? Sambutan yang luar biasa, dukungan dari pemerintah daerah, dukungan dari masyarakat, dan begitu warna makanan, kuliner, dan tempat-tempat wisata. Ini menunjukkan bagaimana keragaman yang ada di Aceh ini menjadi satu hal yang sangat positif dan apresiasi dari kami seluruh anggota Ikatan Dokter Indonesia melalui perwakilan dari IDI cabang seluruh wilayah Indonesia, perhimpunan, keseminatan, dan teman-teman pendamping yang juga hadir, dan semuanya menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa. Datanglah ke Aceh, berwisatalah ke Aceh, karena di Aceh begitu luar biasa dengan keragaman-keragaman wisata dan keragaman budaya serta religiositas, spiritualitas yang tidak bisa kita dapatkan mungkin di daerah-daerah kita sendiri. Terima kasih telah menonton!